Oke, di bab lima, di Statistic Form Manager ini ada yang namanya Discrete Probability Distribution. Distribution atau sebaran probabilitas peluang. Discrete itu maksudnya sesuatu yang bisa dihitung. Bukan diukur, dihitung. Berbeda ya ininya. Dan tujuannya tentunya chapter ini adalah mempelajari sifat-sifat dari sebaran peluang. Bagaimana kita menghitung nilai harapan dan varian dari distribusi probabilitas. Dan bagaimana kita menghitung probabilitas dari suatu distribusi binomial. Tadi binomial sudah saya beranakan bahwa bentuknya peluang dua, dua kejadian. Ada, tidak ada, iya, tidak, laki-laki, perempuan, atau kemudian masuk, tidak masuk, dan seterusnya. Itu adalah binom. Binomial. Binomial dua kejadian yang saling meniadakan. Dan bagaimana kita menggunakan binomial tersebut. Distribusi sebaran binomial tersebut. Nah, ada beberapa tambahan di seksen 54 dan seksen 55. Kovarian dari sebaran peluang dan aplikasinya di keuangan. Dan hypergeometric distribution di bab 5.5. Nanti saya share ininya. PPT-nya ke e-learning. Kita lanjut. Definisinya. Discrete adalah variable yang menghasilkan outcome yang berasal dari proses penghitungan. Sebagai contoh, jumlah kelas yang Anda ambil. Sekarang ada yang 5 kelas, ada yang 1 kelas, ada yang 2 kelas, ada yang 3 kelas. 3 mata kuliah maksudnya ya. 3 mata kuliah dan seterusnya. Berarti kan jumlah. Hitung. Sedangkan continuous variable menghasilkan outcome yang berasal dari pengukuran. Misalnya gaji. Misalnya berat badan, tinggi badan, panjang jarak tempuh perjalanan, jumlah uang yang diterima, dan seterusnya. Jumlah uang yang dibelanjakan. Ataupun ukuran-ukuran lain yang gini. Tidak termasuk misalnya perasaan. Kan perasaan bisa diukur nggak? Ya susah juga mengukur perasaan. Oleh karena itu, continuous itu disini biasanya nanti kalau mengukur perasaan, itu kita pakai biometrik. Ada lagi percara mengukurnya. Contohnya bagaimana ketingkat kesukaan kamu terhadap suatu produk atau tingkat kesukaannya terhadap suatu layanan dan seterusnya. Itu bentuknya adalah persepsi. Berarti dia pengukurannya tidak bisa termasuk continuous. Jadi jenis variable dalam random variable ataupun variable apapun, jenis variable adalah discrete variable yang kalau digambarkan bentuknya adalah ini jumlahnya ada 3, misalnya disini ada 5, disini ada 7, disini ada 6, ada 6 lagi dan seterusnya. Bentuknya adalah hitungan. Sedangkan dalam continuous, maka jumlahnya dia akan bentuknya kurvanya lebih menerus seperti ini. Karena dia ukurannya bisa 0,5, 0,1, 0,2 dan seterusnya. Ini nanti kita bahas di bab 6, yang ini kita bahas di bab 5. Discrete variable paling sering digunakan contoh adalah dadu. Yaitu peluang kamu mendapatkan angka 1, mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Jadi berapa kali dia bisa keluar angka 4. Contohnya misalnya, X adalah jumlah berapa kali angka 4 terjadi. X bisa adalah 0, 1 dan 2 kali. Kalau dia dilempar sebanyak 4 kali. Bisa 0 kali, 1 kali, 2 kali, atau bisa 4 kali mungkin. Nah, gitu ya. Atau kita melempar koin. Apakah dia bagian gambar atau bagian angka? Kalau di Indonesia istilahnya gitu ya. Kalau di bahasa Inggris, head and tail. Head berarti dia bagian yang ada gambarnya. Tail adalah bagian yang angka. Angka nominalnya. Kalau kita lemparkan 5 kali, berarti peluang terjadinya, ini berarti di sini cuma 2 kali ya. Let X adalah number of times. Berapa kali angka 4 itu terjadi sebanyak misalnya berapa kali. Di sini kalau dilempar 3 kali, apakah dia 3 kali muncul? Kalau di sini melempar koin sebanyak 5 kali, maka dia roll a die twice. Jadi, kita melemparkan dadu sebanyak 2 kali. Peluangnya tidak terjadi, terjadi sekali, terjadi 2 kali. Maaf, saya tidak membaca depannya. Kemudian melemparkan koin 5 kali, maka peluangnya bisa dia keluar, tidak pernah keluar bagian gambar, atau keluar sekali, keluar 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, ini adalah discrete variable. Ya, variable discrete. Nah, peluang, sembaran peluang untuk suatu variable discrete adalah keluarnya, kalau dia sudah keluar angka mungkin 0, kemungkinan nggak mungkin angka 2, dan seterusnya. Jadi, berapakah masing-masing peluangnya? Misalnya, berapa kalikah gangguan jaringan komputer terjadi dalam satu hari? Misalnya, 0 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Atau 6 kali, atau 7 kali, atau 8 kali, atau berkali-kali. Lebih dari 10 kali, misalnya. Nah, peluang bahwa dia gangguan, tidak ada gangguan, hanya 0,35. Peluang 1 kali gangguan, berarti 0,25, dan seterusnya. Inilah yang namanya probability terjadinya, tidak ada gangguan. Dalam satu hari, terjadi gangguan dalam satu kali, dalam satu hari, atau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Di sinilah distribusi peluang suatu variable discrete. Oke, sebentar. Ini saya pause dulu. Jadi, ini salah satu bentuk probability, atau distribusi, atau sebaran peluang untuk suatu variable discrete. Nah, ini dari berapa kali datanya yang dikumpulkan, dan tentunya datanya banyak sekali. Misalnya, data dalam satu tahun dikumpulkan. Nah, ternyata sebanyak, atau data 100 hari dikumpulkan, sebanyak 35 kali dia terjadi, eh, tidak terjadi interupsi, eh, 35 hari dia tidak ada gangguan. Sebanyak 25 hari ada gangguan 1 kali 1 hari. Sebanyak 20 kali, terjadi gangguan 2 kali dalam 1 hari. Dan seterusnya. Atau setelahnya 5 hari, yang gangguannya 5 kali sehari. Sehingga kalau dihitung, menjadi 0,35, 0,25, 0,2, dan seterusnya. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk grafik, maka yang tidak pernah ada gangguan sebanyak 0,35. Peluang, ya, bukan jumlah. Tinggal berapa kali datanya di, ya, kalau dalam setahun berarti 0,35 kali 365. Kalau dalam 2 tahun, ya, 0,5 kali 4, eh, apa, eh, 730, dan seterusnya, ya. Nah, untuk menghitung nilai harapan satu variabel diskret, dan menghitung nilai tengahnya, maka, atau menghitung nilai tengahnya, nilai harapan variabel diskret, atau mengukur nilai tengah, ya, expected value atau mean untuk suatu diskret variabel, mu sama dengan ex, expected of ex, yaitu jumlah dari i sama dengan 1 untuk n, xi kali p, x untuk xi. xi-nya 0, pxi-nya 0,35. dikalikan 0, 1, 2. Maka, mu-nya adalah 1,40. Ini di jumlah, 1,40. Ini dikalikan 1 kali 0,25. 2 kali 0,2, dan seterusnya. Oke, kemudian, kalau, eh, ini adalah, maka mu-nya adalah, sama dengan expected x, sama dengan 1,40. Nah, sedangkan, eh, kalau kita menghitung sebarannya, variancenya, dan standar deviasinya, jadi dispersion itu ada dua, variancenya, dan standar deviasi. Untuk variable diskret, maka variancenya sama dengan jumlah i sama dengan 1 sampai n, xi dikurangi expected, atau mu-nya tadi, kwadrat dari px sama dengan xi. Sedangkan standar deviasi, ya, hasil variancenya ini diakar, atau akar dari rumus ini. di mana ex adalah expected value, atau bisa juga kita tulis sebagai mu, di sini ya. Jadi, kalau kita mau ininya, ex atau sama dengan mu. Saya harus, menginginkan i-nya, pada penanya. Jadi, ini sama dengan mu. xi tentu, hasil pengamatan berapa kali outcome-nya, berapa kali kejadiannya, atau hasil dari kejadian ke i. Ya. Kemudian, pxi adalah probability, itu terjadinya. contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, contoh yang tadi juga, 0,1,45, probability-nya adalah 0,35 sampai 0,05, maka xi dikurangi expected, yang adalah sama dengan, 0 dikurangi 1,4 kwadrat, sama dengan 1,96. 1 kurangi 1,4 kwadrat, sama dengan 0,16, dan seterusnya. Kemudian, hasil ini, kita kalikan dengan, peluang masing-masing. 1,96 x 0,35, keluar sekian. Sehingga, variannya adalah, 2,04. Kalau di akar, sama dengan, 1,4283. saya berhentikan dulu di sini. Nah, di sini, seandainya kita punya, ini kosong ya, kita buang dulu ya, ini ya, kita buang dulu, semuanya, kita normalkan kembali dia. Jadi, apa namanya, bentuk, besarnya, biar sama semua. Oke, saya buang semua. Biar all. Oke. Jadi, kita ambil dari, apa, PowerPoint tadi. Katanya, di sini, saya ambil dari PowerPoint, bagian ini. Saya copy begini, atau pilih saja, copy gitu saja. Kemudian, klik kanan, sorry, copy, kemudian masuk ke Excel, paste, saya pakai, langsung bisa gini, value, ya, atau kita pakai gini, jadi gambarnya seperti itu. Kalau ini pakai paste spesial, maka dia akan menjadi seperti ini langsung. Tinggal di sini kita atur, kita block semua, ya, kemudian kita klik dua kali. Ya. Interabsence kebesaran, oke, kita kecilin saja. Kemudian, kata-katanya kita buat, supaya dia, bentuknya menurut. Ini tinggal di, center saja. Oke. Ini juga saya tarif di tengah. Jadi, 0, 1, ini peluang ini, ikut kata-kata di atasnya. Hapus, ini, di cut, saya pindahkan di sini, spasi, sehingga kita tidak perlu, ada baris kosong seperti ini. Kalau mau membuat dia jarak, cukup ditarik saja. Ini diperbesar. Cukup diperbesar, apa namanya, ukurannya. Satu, maka dia sudah ada jaraknya. Untuk yang lainnya, misalnya Anda mau, bentuknya supaya berbeda, ya tinggal Anda format style, dengan style saja. Ini sebagai judul. Judulnya ya pakai ini, misalnya. Oke, ini sudah, setengah semua. Oke. Jadi, angka, kejadiannya berapa, di sini tinggal sama dengan, nah, ini, dikali-kali 2. Buang. Tapi, ini kan, 0,14 dari mana? Tadi, kita harus tahu sebelumnya, kan? Kita cari dahulu, jumlahnya. Jadi, ini saya, 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 saya tambah saja datanya, satu kolom, untuk menghitung berapa, eh, expected, atau E-nya. Jadi, saya tambahkan satu kolom, baru. Ya. Di sini adalah, E-X-nya. E, dalam kurung, X. adalah sama dengan, hasil kali antara, kejadiannya, dengan, probability-nya. Kemudian, kita jumlahkan, ya, eh, kita copy ke bawah, dan kita jumlahkan, saya pakai, sum ini saja. Ini. Ketemulah 1,4. 1,4 ini yang kita pakai, untuk menghitung di sini. Nah, bagaimana menghitung XI, dikurangin, E-X kuadrat, ya, udah sama dengan, XI, ya, XI-nya kan ini kan, dikalikan, eh, dikurangin dengan, sorry, karena dia ada kuadrat, dalam kurung, XI, dikurangin, 1,4, mangkat, 2. copy, cukup diklik di sini, Ya. Benar, ya. XI, XI, ini mana, XI-nya? Benar, XI-nya ini. Oke, XI, dikalikan 1,4. 1,4-nya adalah, karena 1,4 ini harus, tidak boleh, tidak pindah, maka kita, jadikan, dia, absolute value. Jadi, di sini, lalu kita, copy-kan ke, bawah. Nah, itu angkanya. Kalau mau, supaya, dia pembulatan langsung, maka tambahkanlah, perintah, bulatkan, ke desimalnya, 2 digit saja, disana. 1,1, sampai, dengan, 1,32. Sesuai dengan, yang ada, tadi di, sini kan. Eh, 0 dikurangin 1,4, 1,96. Eh, X-nya 1,4. Dikuadratkan. Kenapa? Kok beda? Mari kita cek. Halo? Ya? Ada apa? Ada apa? Kedengeran. B2, dikurangin ini, C8, kenapa dia kok? Ya? Yang sesuai di, tadi di, powerpoint, pakainya yang, A2. A2? Iya. Kenapa kok A2? Oh, 0. Bukan, XI ya? Bukan, PXI. Betul kamu. Maaf, saya. Jadi, makanya kalau dia salah, dia nggak mau. Tinggal aja dikanti A2. Oke? Gitu ya? Tinggal di copy. Gak usah reko-reko. Maaf, saya lupa. Pembulatan, itu tadi, wrong, koma 2. Sehingga, di sini, tinggal, berapa, Kak? XI, kali X ini, kuadrat, dikalikan dengan. Ini, saya ganti saja, jurnanya. Ini, dikalikan saya, ini pangkat 2, ya kan? Dikalikan dengan. Gitu ya. Kali itu pakai bintang aja. Berarti di sini juga sama. Sama dengan ini, dikalikan dengan, baru ini ya. Oke. 0, sekian. Nah, sama. Kalau ingin pembulatannya, supaya bentuknya sama, maka tulisnya ya, round. Karena ini mau, mau supaya dia, desimalnya 3, ya koma 3. 3 digit semuanya. Sehingga dia, tinggal, semuanya akan sama. Dari sini, baru kita, jumlahkan dia, untuk memperoleh. Ini, saya buang dulu. Jadi, dia, kita kasih, judul di sini, adalah, sigma, apa, sigma kuadrat. Saya pindahkan aja ini. Sama dengan jumlah dari di atasnya. 2,04. Ini adalah sigma kuadrat. sigma kuadrat. Sigma kuadrat. Sama pengungkat 2. Kalau sigma-nya berapa? Ya, sigma-nya tinggal, anda akar saja. Akar di dalam ini, di dalam Excel kan, SQRT. Jadi, sama dengan, square root, dari, ini. Temu sudah? Wah, desimalnya kepanjangan 4. Ya, sudah, tinggal, RON. Bisa pakai ini, bisa anda pakai format, tapi kalau format, begitu anda, rubah perhitungannya, dia akan, menjadi, panjang lagi. 0,3. Oke, ini sudah, jadi. Tinggal anda, oke, besarkan, besarkan, betul-betulnya, modif rupa, terserah anda, semuanya. Oke, jadi. Ini adalah, mulai dari, menghitung, expected text, sampai dengan, variancenya. Ini apa? Discret, discret, probability. Oke. saya simpan dulu, supaya ini, save as, komputer, kuliah, mana kuliah. Satis tiga. Discret, probability. Oke, saya stop. Probability distribution, discrete, probability itu ada, bermacam-macam, ada, binomial, ada, poisson. Bacanya, poisson. Poisson itu, bacanya, poisson, karena bahasa Perancis. Nah, ini, binomial, kejadian yang dua, kemungkinan, poisson enggak, berbacam-bacam, dan ini bisa digunakan, untuk, permasalahan utama, misalnya, di trailer bank, masalah antrian, atau di ticketing, dan lain-lain, atau, antrian mobil di, di gerbang tol, dan seterusnya. Distribusinya, kita gunakan distribusi, poisson. Binomial, probability distribution, adalah, a fixed number of observation, misalnya, di sini adalah, jumlah, pengamatan, yang 15 koin, 15 koin, 15 kali, koin dilemparkan, di ini, dilemparkan, hasilnya seperti apa, atau, 10, bawah lampu, yang diambil dari, suatu gudang, apakah dia nyala, atau tidak, jadi, 10 light bulb, taken from my house, itu adalah, fixed number of observation, jumlahnya N, di sini, 15, di sini 10. Masing-masing, observasi, dikelompokkan, ke dalam, satu, atau, dari dua, mutually exclusive, and collective, exhaustive category. Jadi, kalau, kalau satu, head, keluar gambar kepala, nggak mungkin keluar, kepala, ekor, atau, kalau keluar gambar poinnya, tidak mungkin, angka, angka di dalam poin. Itulah, namanya, two, mutually exclusive, and collectively exhaustive, category. Hanya dua kemungkinannya, defective, or not defective light. Lampu yang, apa, rusak, atau yang tidak rusak. Nah, peluang, yang diklasifikasi, sebagai, event interest, itu, di nama, pakai, simbol, P, ya, adalah, konstan, angka konstan, yang, dari observasi, ke observasi. Jadi, peluang, untuk mendapatkan, apa, angka, atau tail, adalah, sama dengan peluang, untuk mendapatkan, setiap saat, kita, melembarkan, satu poin. Karena, dua kategori ini, memulai eksklusif, exhaustive, maka, probability, untuk satu, kejadian, tertentu, atau, P tadi, akan, sama dengan, lawannya, yaitu, 1, main, P. kalau yang keluarnya, ekor, maka, lawannya, 1, main, P. Nah, nilai, dari, satu, observasi, akan, tergantung, pada, value, dari, kejadian lainnya, observasi lainnya, oke. Aplikasi, dari, binomial ini, bisa, dimanum faktor, untuk, membuat, apakah labelnya itu, yang ditempelkan, untuk, perusahaan atau tidak, perusahaan yang, sedang, mengajukan penawaran kontrak, apakah dapat kontrak, atau tidak, marketing research, yang, sedang, unsurvey, akan mendapatkan, respon, ya, saya akan beli, atau no, saya tidak akan membeli, pelamar, seseorang pelamar, akan diterima, atau menolak, ya, apakah, menerima, tawarannya, ataupun, menolak, tawaran yang diindikan oleh perusahaan, B, ini adalah beberapa, aplikasi untuk, binomial, distribution, Anda bisa mencari contoh, yang lainnya, kejadian, ada, hujan, atau tidak, hari ini, kejadian, akan Anda pergi, pakai pesawat, atau tidak, hari ini, dan seterusnya, binomial, binomial distribution, ada berbeda lagi, itu adalah, teknik untuk, penghitungan, misalnya, suatu kejadian, yang, yang ingin diketahui, itu, untuk memperoleh, satu, apakah, akan keluar gambar, atau, dari satu, coin, maka jika, kamu, melemparkan coin, sebanyak, tiga kali, maka, kejadiannya, akan bermacam-macam, ada, akan ada, beberapa kombinasi, yaitu, head, head, tail, atau, head, tail, head, atau, tail, head, head, jadi, ada tiga, begitu, Anda melemparkan, dua, coin, dua kali, bisa Anda dapat, head, head, tail, atau, tail, atau, tail, head, ngomongnya, ya, situasi ini, cukup, sederhana, kita, dapat menghitung, jumlah, ini yang, apa, kemungkinan terjadinya, dalam bentuk yang lebih kompleks lagi, nah, teknik menghitungan ini, dan, apa namanya, aturan untuk kombinasi, jadi, apa, pakai material, nah, jumlah kombinasi, bahwa, memilih, X objek, dari, N objek, adalah, N, nulisnya, N objek, N, kombinasi, X, sama dengan, N faktorial, dibagi, X faktorial, kali, N min, X faktorial, di mana, N nya, bisa saja, sampai 2, kejadian, misalnya, jadi, N, N min 1, N min 2, dan seterusnya, kemudian, X nya, juga, X, X min, dan seterusnya, dan, kejadian, tidak ada kejadian, adalah 1, 0 faktorial, adalah 1, X faktorial, adalah tinggal, X dikalikan, X min 1, kalikan, X min 2, kalikan, X, dan seterusnya, dikalikan 2, kalikan 1, N, faktorial, sama dengan, N, kali, N min 1, kali, N min 2, kalikan, terusnya, 2 kali, 1, sehingga, kalau kita tahu, seperti itu, maka, berapakah, bahwa, 3 sendok, kombinasi, 3 sendok, akan menghasilkan, X krim, yang, yang, dimilikinya, pada, di situ ada, kebetulan, ada 31 rasa, dipilih, dia 3 sendok, itu akan, memperoleh, ini, berkira-kira berapa, total choice-nya adalah, N nya 31, kita pilih 3, ya, maka, 31, kombinasi, 3, sama dengan, 31 faktorial, dibagi, 3 faktorial, kali 31, ini, 3 faktorial, atau, 31 faktorial, dibagi, 3 faktorial, kali 3 faktorial, berarti, 31, 30, 30, sampai 28, faktorial, 3, kali 2, kali 1, kali, 28, faktorial, akan menghasilkan, sebanyak, 4,000, ini adanya, 4,000, 4,000, kombinasi, dari, dari 31 flavor, kita mengambil, kombinasi, 3 kombinasi, kira-kira kombinasinya, ada berapa banyak, 4,495 kombinasi, oke, jadi, peluang dari, X, N, P, maka itu tadi, sama dengan ini, kali kan, P, X, kali 1, main P, pangkat N, main X, jadi, probability, bahwa, X adalah, X event, of interest, dengan, diketahui, N dan P nya, X adalah, jumlah event, yang of interest, X nya, A1 sampai N, N adalah, jumlah sampelnya, jumlah trial, atau jumlah observasi, jumlah pengamatan, atau jumlah, pencatatan, misalnya, probability event, yang interest tadi, probability event, yang tidak diintereskan, V nya probability, misalnya, kita ingin tahu, yang keluar head saja, atau, yang keluar tail saja, berarti, lawannya ini keluar head, kalau ini, kita ingin, tahu yang keluar, head nya, atau gambarnya, maka, lawannya adalah tail, contoh, flip point, 4 kali, X nya, sama dengan jumlah head nya, yang diinginkan, maka, N sama dengan 4, V sama dengan 0,5, peluangnya, karena ada dua muka, cuman, 0,5, 1 main V, sama dengan 1 kali 0,5, lawannya, tail nya 0,5, X nya, 0,1, 0,1, 1, 2, 3, 0,4. Contoh, menghitung, probability, suatu binomial, berapakah probability, satu, one success, in five observation, jika probability nya, suatu event, yang interest, adalah 0,1, jadi, X nya 1, ya kan, sekali, N nya 5, V nya 0,1, maka, P X sama dengan 1, 0,5, 0,1, N faktorial, dan seterusnya, sama dengan 5, faktorial, kali 1, faktorial ditambah 5, min 1, kali 0,1, bangkat 1, dikurangin, 1, min 0,1, kali 5, min 1, hasilnya adalah, 5 kali 0,1, kali 0,9, bangkat 4, atau sama dengan, 0,33, jadi, peluangnya, untuk ininya, P, peluang X itu, sama dengan 1, dari 5 kejadian, atau 5 observasi, ya, peluang 1, sukses 1, dari 5 kali, kejadian, untuk 0,1, adalah 0,328, atau 0,33, yang lainnya, misalnya, misalnya, peluang, pembayaran invoice, itu akan terlambat, adalah 0,1, atau 10%, peluang terlambat, what is probability, of 1 late invoice, dari 4 buah, invoice, maka, X-nya adalah, 1 late, X1, sama dengan, N-nya 4 invoice, V-nya 0,1, P, X sama dengan 1,4, 0,01, hasilnya adalah, 0,29, kita lanjut, nah, untuk menghitung di, di Excel, Anda bisa gunakan, misalnya, probability, satu invoice tadi, sampel size, yang 4, probability, kita buat saja, di Excel-nya ya, supaya nanti Anda tinggal pakai, selanjutnya Anda bisa download, dari phstat, tapi harus Anda punya, nomor bukunya, nah itu yang, nomor bukunya, berarti Anda harus, pakai phstat, oke, kita buat saja sendiri, stop, oke, yang tadi, saya copy saja dulu, di pojok sini, tapi saya copy langsung, menjadi face, sebagai bentuk, oh ini bentuknya gambar, berarti saya tarik, pindahkan saja, di sini saja, gambar, karena kita mau mencontek saja, face, eh kok hilang, hilang, tadi, kopi, kemudian kita masuk ke, eh sini, kita kopikan saja, di tempat lain dulu, kemudian kita buat, kita contoh saja, minumnya, probability, mulai dari datanya, sampelnya, ukuran sampel, kemudian probability, dari eventnya, event interest, statistik, ingat ya, statistik, berarti dia, nilai-nilai statistiknya ya, kalau di bahasa Indonesia, jadi statistika, min, variance, standar, nipi hasil, standar, kemudian binomial, binomial, probability table, kemudian di sini ada x, 1, 2, 3, tinggal berapa, timblannya, kalau 4 ya, sampel size-nya kan 4 ya, dan kejadiannya berarti 0, 1, 3, 4, 5, oke, kita buat saja dulu datanya, klik, jadi ini adalah, kita mulai dari, binomial probability, oke, 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 di sini kita, taruh saja, kalau mau nilu dia ya, buat aja ini, sebab di merge gitu ya, ini namanya, bahwa ini data, datanya, kita buat saja datanya, adalah kuning saja ya, saya enggak mau, enggak ikut-ikut dia, dan ini adalah dikabur, sumber size-nya adalah 4, kemudian ini 0,1, statistiknya, yang kita mau ini, adalah, baru ini karena hasil hitungan, kita buat saja dia biru, supaya jelas, biasanya saya, lawannya putih, ini juga biru, biru lebih mudah, di sini adalah, sama dengan B4, jadi B4 itu sama dengan, sama dengan, B4, dikalikan dengan, B5, sedangkan, variannya, sama dengan, B8, min, ya, dikalikan dengan, dalam burung, 1, min, B5, kemudian, arah standar divasiannya, sama dengan, akar dari, square root of, varian, binomial, table-nya, kita lihat saja, di sini, X-nya berapa, oke, kita taruh di kanan, miru saja, kemudian, persis di sini, X, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 0, cukup 1 saja, 0, tarik saja, 1, 2, 3, 4, fill series, ya, jadi tarik, fill series, di sini, sama dengan, BX, tinggal di sini, binom, langsung, ada fungsi di Excel, sama dengan binom, ya, binom, distribution, ada, banyak ya, binom, ada binom distribution, kalau range, nanti pilih yang range, binom distribution, dari A14, A14, 0, koma, ya, kemudian, masuk ke B4, F4, tekan F4, koma, kemudian, masuk lagi ke, apa namanya, B5, dan, ini, ini, jadi, trialnya, adalah B4, minnya, kemudian, jumlahnya, tadi 0, probabilitynya, S-nya adalah, probability of, S-nya adalah, sama dengan, di B5, Bapak, maaf Pak, Baya foto, maaf, Bapaknya, diunyai, dari tadi, kursumnya, iya, iya, oh, nanti kalau kita bisa, bisa, di, di rekamannya, koma, kemudian, baru di sini, pilihkan bilanya, probability mass function, kurung tutup, jadi, ketemunya adalah, 0,6561, benar, kelihatan di, enggak, enggak sama sekali, ini, kelihatan akan kain, kursumnya masih, di standar deviasi Pak, masih di standar deviasi, kalau gitu, ini harus saya, berhentikan dulu ini, kemungkinan ada, gangguan di ini, apa namanya, di, di, sebenarnya dari, 0 Pak, kenapa, di standar deviasi, 0,6, 0, udah, ini sekarang, jalan, enggak jalan Pak, enggak jalan Pak, oke, kalau gitu, saya berhentikan saja, the binomial distribution, using binomial table, available online, kalau, misalnya, suppose, the probability, satu invoice payment, late on 0,1, what is, the probability, of one, late invoice, in, group, of four invoice, maka, dengan tabel, kita bisa lihat, 0,1, X-nya 1, nah, ini X kan, V-nya 0,1, ketemulan 29,16, ini sudah dihitung, ya, dan ini, lawannya, sehingga, V 0,9, kalau setengah-setengah ini, kebalikannya, nah, ini tersedia, binomial table ini, ada di mana, kita, kita, coba aja, kita cari di sini, bawah binomial table itu, ada di, binomial table, ini, nah, kita bisa pakai, gantikan, kalau, tinggal, dondun saja, oke, saya lanjut saja, ke, ini, jadi, cara mencarinya, lihat, X-nya, lihat, nah, bentuk, dari, distribusi binomial, itu adalah, bentuknya seperti ini, bentuk, distribusi binomial, tergantung pada nilai, dari, P dan N-nya, di, yang, pertama ini adalah, untuk, N sama dengan 5, dan P-nya 0,1, sedangkan untuk, N-nya sama dengan 5, dan P-nya 0,5, maka bentuknya, kayak, bentuk, distribusi normal, karakteristik dari binomial, maka, kita, yang harus, Anda hafalkan adalah, mu sama dengan, X sama dengan, N kali P, kemudian, variannya, dan standar deviasinya, variannya sama dengan, N kali P, kali 1, main P, dan standar deviasinya, sama dengan akar, dari, N, P kali 1, main P, sedangkan, contohnya, adalah, P, mu sama dengan, N, P, sama dengan 5, kali 0,1, sama dengan 0,5, untuk yang, nomor 1, untuk yang, gambar yang di atas, sedangkan untuk yang, apa namanya, ini, untuk gambar ini ya, P, sama dengan, 5, kejadiannya 5, 0,1, sama dengan 0,5, yang, standar deviasinya, sama dengan akar, dari, N, kali P, kali 1, main P, sama dengan 0,67, yang kedua, gambar ini, setengah ini, N, Kali, mu sama dengan N, kali P, sama dengan 5, kali 0,5, sama dengan, 0, 2,5, sehingga, simpangan bakunya, sama dengan, 1,18, untuk, berarti, ini, lebih, sebarannya, lebih nyebar, daripada, yang atasnya, yang atasnya, lebih ngumpul, 0,6, ini 0,1, lebih tinggi kan, selain binomial, maka, distribusi yang, diskret, salah satunya adalah, poasong, distribution, Anda menggunakan, poasong, distribution, pada saat, ingin tahu bahwa, jumlah, kejadian terjadi, pada satu area, tertentu, peluang, area, peluang tertentu, jadi misalnya, kejadian orang datang, setiap satu jam, kejadian, satu orang datang, dua orang datang, pada satu-satu waktu, tertentu, nah, area, vulnerability adalah, unit yang, waktu, biasanya digunakan, atau unit volume, atau, satu area tertentu, yang, lebih dari, satu kejadian, pada satu event, dapat terjadi, jumlah scratch, in, carpin, jumlah goresan, dalam satu, jet, pintu, eh, jet mobil, jumlah, gigitan nyamuk, yang terjadi, pada satu orang, jumlah komputer, rusak, dalam satu hari, jumlah orang, antri, di depan, loket, jumlah, orang, masuk ke dalam, kereta, dan lain-lain, macam-macam ya, jumlah, jumlah orang ya, jumlah angkanya, nah, distribusi position itu, bisa, biasa digunakan, untuk, menghitung jumlah terjadinya, satu kejadian tertentu, untuk area tertentu, ya, untuk waktu, dan seterusnya, probability, yang satu event terjadi, pada satu, area tertentu, adalah sama, untuk area, untuk seluruhnya, jadi, peluangnya sama, di, jumlah eventnya, yang terjadi, satu area ini, tergakar, bebas, satu sama lain, yang, tidak tergantung, dari kejadian lain, dan probability 2, atau, lebih, event terjadi, pada satu, saat tertentu, itu, apa, mendekati 0, ya, nah, jumlah, kejadian per unit, itu, kita simpulkan, dengan, lambda, jadi, Poisson distribution formal, ada, P, X sama dengan, X, dan, lambda, F, pangkat, minus lambda, lambda X, bagi, X, faktorial, dimana, X adalah jumlah, kejadian, dari satu area, opportunity, lambda, expected, number of event, jadi, untuk, poasong, kita, pakai, mu nya, tidak pakai, m, tidak pakai, mu, tapi pakai, lambda, E adalah, angka, ini, 2,71, 8,26, dan seterusnya, dan seterusnya, itu, biasanya, basis dari, log, natural, E, pangkat, min, lambda, ini, poison instrument category, min, min nya, sama dengan lambda, varian nya, ada lambda, kemudian, simpangan bakunya, akar lambda, lambda adalah, expected number of event, expected number of event, jadi, suatu, jumlah, harapan, dari satu, kejadian tertentu, yang diharap, eh, yang di minat, bagi contoh, jumlah, customer arrival rate, ting, laju, kedatangan, konsumen, dalam 10 menit, di fast food, drive up, window, adalah, 0,5 customer per minit, berapakah peluang, bahwa 2 customer tiba, pada dalam 1 menit, maka, X nya, adalah 2, customer per minitnya, 0,5, maka, P, X sama dengan 2, untuk 0,5, sama dengan, 0,0758, ini, berlaku di teori, antrian, queuing teori, yang ditemukan oleh, R1, ditemukan oleh, R1, nah, dengan menggunakan, Excel, maka, poasong distribution, dapat dilakukan, sebagai berikut, seluruh, customer arrival, dalam 10 menit, 0,5, kemudian, fast food drive, eh, what is the probability, eh, bahwa, X kuadrat itu, kita bisa hitung di sini, kita hitung ininya dulu, jadi kita buat, dulu datanya ini, oke, kita, perhentikan ini, kita buat, saya copy kan dulu, di sini, biar saya ngandu, data, poasong distribution, probability, kelihatan sekarang ya, halo, bergerak kan, bergerak kan, min, expected, expected, number, of event, of interest, ya, kita taruh di, terserah sih, busuk, boleh, 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 kita anggap aja, di, saja lah, jadi, di sini, kita mulai dengan, eh, poasong probability table, nah, nggak repot-repot, saya copy saja, tinggal ditambahin table, kemudian di sini, px, di sini, x-nya adalah, mulai dari 0, sampai keberapa, itu tadi, ada 8, kita, atau mau 10, juga boleh, maka, px-nya sama dengan, poasong distribution, ini, ini, salah nulisnya ya, bukan flasor ya, false ya, sama dengan, po, poasong distribution, sudah ada di Excel, A8, koma, E4, eh, kebalik, A8 mana, A8, E4, ya, E4, kebalik ya, nggak ya, koma, jangan lupa, untuk, untuk, mengasih dolar-dolar itu, ya, dolar-dolar ini, caranya, Anda tekan, keyboard, F4, kalau saya, F4 lagi, dia tinggi, dolarnya di 4, dolarnya di E, ini nggak ada, F4, ya, enter aja, udah, copy aja ke bawah, kecil banget Pak, oke, kalau misalnya ini, kita buat saja dia, komanya, desimalnya adalah, ini pakai koma-koma, oke, desimalnya tambah, oke, tambah, bisa pakai ini, ups, peruangnya 0, 0, 2, ya, ini kan udah 0, selesai masih ada, masih ada kecil-kecil-kecil, ya, rumusnya, rumusnya ini, saya taruh aja di sebelahnya, untuk dituduhnya, get formula, jadi, satu aja deh, saya kasih tanda bekti, oke, jelas ini, jelas ini, jelas Pak, itu dong, yuk, jadi saya, jangan ngobrol sendiri mas, nanti, nanti, pinggung saya, ah, tebelin aja, dikit deh, tebelin, ah, nggak mau, tebelin, maunya pakai macam-macam, ya, terserah kamu, gitu ya, kurungnya, diganti dengan yang lain, ini, nah, ada, saya stop saja di sini, stop, jadi, dengan menggunakan tabel poasong, yang available online, maka, X sama dengan 2, untuk lambda sama dengan setengah, adalah 0,0758, padahal ini bisa dihitung, bagaimana, kalau Anda membuat tabel sendiri, saya kasih contoh saja, untuk membuat tabel sendiri, saya taruh diisi 3, jadi, kalau tadi 0,5 nya di taruh di sini, sekarang saya taruh di bawahnya, tapi ini bukan dari 0,5, dimintanya, mulai dari 0, kalau kita lihat di sini, dia mulai 0,01 sampai 0,9, kalau mulai lebih kecil, silakan ditambah, tapi ini, saya contohkan untuk membuat tabel, 0, bahkan 0,1 macam, atau 0,1 saja lah, yang tidak terlalu besar, oke, kemudian, ini saya kopi ke samping, saya pindahkan ke sampingnya, angka ini, supaya sesuai dengan judulnya, oke, 0,1, nah, kalau dia 0,2, dan seterusnya, maka kita lihat, di sini, kita ganti rumusnya, ini bukan, dolar C7, tapi dolar, 7 saja, tinggal saya kopi saja ini, yang sebelah sininya, saya ganti, bukan A8, tapi dolar A, ke bawah, ke bawah, tinggal ini saya kopi semua, ke kanan, ke bawah kebanyakan, 0,1, 0,2, tarik saja, 0,1 dengan 0,2, sampai 0,1, sampai 1, ini dibuat, sehingga, jadi statistik jadinya gampang, kalau sudah dengan ini, desimalnya dibuat 4, ya sudah, di format saja, desimalnya 4, oke, buat dia, tabelnya, nggak usah nyari online, bisa bikin sendiri Pak, ok, Anda lihat di sini, bahwa dia, 0,1 sampai 0,9, nggak usah nomor 1, oke, kita ganti dengan, sampai di A0,9, umutnya, Poisson Distribution, A10, T7, Vox, tapi, supaya dia tetap, adiknya adalah X-nya di sini, ini saya buang, VX-nya, tapi, ini saya geser, nah, jadi, table, ini Poisson Table, ya ini berarti kan, ini semua nggak penting, delete, Poisson Table, pindah ke atas, kalau sudah bisa, menggunakan ini, itu enak kok, tinggal mau, mau percobaan-percobaan, mau apapun, karena fungsi, kalau Anda jadi, di Excel, maka fungsi statistik, itu, banyak sekali, statistik, ini fungsi-fungsi statistik, yang ada, dan semuanya, ada bantuannya, yang tadi, Poisson, kita lihat, Poisson, Distribution, itu, maka Anda bisa lihat, apa yang harus diisikan di sini, ini, oh ini angka, angka logical, help this function, klik, otomatis Anda connect, kepada ini, oh begini, caranya, ya, ada Poisson, ada kumulatif Poisson, ini contohnya, ini, kenapa saya ajarin ini, karena pesan dari, Ibu Monica, ini untuk, mengasih sentuhan, apa namanya, teknologi, kepada Anda, oke, kita lanjut, kepada, ini diberhenti, jadi, grafnya, lihat di sini, oh dia berada di sini, 0,07, ya 0,1, PX, lambda 0, 0,5, kemudian, selanjutnya, kalau, digambarkan, gambar ininya, ini, bentuknya adalah, biasanya, menggambarkannya adalah, bentuk ini, sedang, yang ini, bentuknya adalah, tidak ada yang, menceng-menceng dikit, tidak apa-apa ya, jadi, property, tadi sudah di ini, property, sudah di sebelahkan, expected value, sudah dijelaskan, probability, of binomial, or barisone, sudah, using binomial, dan itu, silakan, Anda mencoba dulu, saya berhenti ngomong dulu, kemudian,